Jadi yang gue bilang, kamu sekolah tinggi-tinggi, sarjana, kerjanya apa? Berangkat jam 1 siang, pulang kadang jam 3 udah pulang gitu-gitu. Kamu kerja berangkat pagi gitu. Dan jadi makanya gue sampai diprotes teman-teman. Lu ngapain sih ngasih trik-trik kayak gitu? Yaudah sih emang kenapa? Ada yang protes sampai kayak ngapain lu ngasih trik-trik kayak gitu? Ada ya? Jangan salah, banyak juga yang. Lu ngapain sih ngebuka industri ini jadi banyak tau saingan? Ada aja. Tapi kan kalau makin banyak saingan berarti industri-nya makin hidup juga ya nggak sih? Kalau lu terbuka pandangannya. Kalau banyak orang kayak lu mah, enak bos. Itu kan lu udah dari umur 6 tahun nih. Udah jadi penyulis suara nih. Itu kan ya pasti ada dorongan. Gue baru pertama kali ada host yang bilang penyulis suara. Kemana aja yang kemarin-kemarin. Tua Gapat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Farah Show. Oke, kembali lagi kita di The Bernhard Farah Show. Dan sekarang gue kedatangan Bimo Kusumo nih. Sang pengisi dan penyulis suara. Kalau bahasa Indonesia itu pengisi itu voiceover dan penyulis suara itu dabber ya? Dabber, betul-betul. Ini bener ya bahasa Indonesia. Karena gue lihat di profil lo nih ada tulisan penyulis suara dan gue bangga banget sih. Karena orang pada bilangnya dabber-dabber aja gitu. Tapi lo tulisnya penyulis suara ya. Sulis suara. Kalau selfie kan apa? Suafoto ya? Suafoto, betul. Suafoto bener ya. Kalau penyulis suara, sulis suara sebenernya. Ini lagi sibuk apa nih? Tadi kita janjian jam 8 tapi telat dikit. Dan terima kasih banyak. Karena gue jadi lebih banyak mengetahui lo nih. Ya, sibuknya ngamen-ngamen aja kalau saya mah. Kalau musisi ke... Kalau musisi road to cafe gitu ya. Kalau gue kan ke studio-studio. Ke studio-studio mantep ya. Ngamennya high class. Tergantung sebenernya. Gue tuh banyak dipakai gitu. Terus suara gue dimana-mana bukan karena gue jago, bukan. Karena gue murah, itu doang. Resiko murah. Karena orang dipakai bukan karena jago ya. Karena murah. Karena murah. Resiko murah, bro. Jangan ngomong gitu. Nanti yang nontak lo abis ini pada minta murah semua loh. Ya kan? Nah, itu urusan belakang. Murah kan relatif. Murah relatif. Ada orang yang 5 juta murah. Cuman ada orang yang 1 juta aja. Wah, udah mahal banget gitu kan. Udah mahal banget. Bener-bener sih. Gue setuju banget nih. Dan gue mau memperkenalkan lo dulu nih. Pertama-tama yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Walaupun sekarang udah banyak banget yang tahu. Pastikan ya. Karena udah ratusan ribu juga yang nonton. Followers banyak kan ya. Timur ini lahir Jakarta 4 Juli 1990. S1 Komunikasi. Sudah mulai jadi penyulis suara sejak 6 tahun di tahun 1996. Punya orang tua yang dua-duanya itu bekerja di bidang yang sama alam mirip-mirip. Ayahnya Daber dan ibunya itu namanya Yvonne. Bukan, bukan. Ibu saya bukan Mbak Yvonne. Eh, bukan. Maaf. Bukan. Siapa? Siapa ibunya? Saya, saya, haci saya. Pergi pencari ibunya. Oh, ini ada salah nih satu nih. Apa? Sebenarnya, Tante Yvonne itu sebenarnya angkatan-angkatan dari bapak ayah saya gitu ya. Oh, dari bapak. Di tahun 80-an itu kan banyak sandiwara radio. Bukan banyak ya. Lagi booming banget sandiwara radio waktu itu. Kalau sekarang mungkin podcast kan. Nah, salah satunya adalah Tante Yvonne. Itu salah satu, ya, seangkatan sama bapak lah. Dan nama-nama besar yang lain. Nah, ibu kebetulan bekerja di audio post. Boleh dibilang nih audio post pertama. Suadaya Prativi. Betul. Yes. Suadaya Prativi. Karena, kenapa tadi gue bilang gitu? Sebenarnya gue mau mancing, bro. Ada beberapa yang menyangka, ibu ipon itu ibu lo beneran beneran. Tapi banyak banget. Bahkan ada talent VO yang udah lumayan senior ya. Om Lukman namanya itu juga dikira bokap gue juga gitu. Nah, iya. Padahal bukan ya. Bukan. Jadi, bukan ya. Ini kita sama-sama disini menjelaskan. Nah, bro. Terima kasih banyak nih ya. Dan gue mau ngucapin selamat. Karena menurut gue disini dengan adanya video yang kemarin, itu pastinya banyak banget yang berubah dong. Iya nggak sih? Berubah secara apa nih kalau boleh? Berubah dari secara mungkin job jadi makin banyak. Walaupun udah banyak sih. Tapi kan banyak relatif juga balik lagi kan. Iya nggak sih? Terus abis itu juga, apa? Gue lebih ngeliat banyak orang yang makin peka sama dunia voiceover dan dubbing. Itu sih yang gue liat sih. Bener nggak sih? Jadi memang, apa ya? Kalau mau dibilang voiceover gitu ya atau dubber di luar negeri itu udah proper banget gitu. Udah bener-bener. Jadi salah satu profesi yang nature lah kalau di Indonesia itu sedikit orang yang tahu. Dan misi gue sebenarnya biar orang-orang tahu dulu gitu tentang dunia ini, profesi ini. Dan ternyata bener aja setelah kemarin gue viral gitu ya. Gue sempat viral. Sebetulnya bukan viral yang kemarin nih. Yang pertama yang gue voiceoverin sama Putri Saud tuh. Oh itu justru yang sama Putri saya itu kan yang Putri Saud itu yang pertama. Dan yang kedua itu yang diri yang suara high mid sama lo. Yes, yang nonton suara itu. Nah, itu bener aja dugaan gue. Jadi hampir 60-70 persen lah. 60 persen gitu yang DM ke gue gitu ya. Yang DM ke gue tuh akhirnya bilang, oh ternyata pengisi suara tuh voiceover ya namanya gitu. Jadi secara awareness aja belum banyak orang yang tahu gitu. Mungkin di industri-industri yang disitu aja kayak ya. Mungkin di industri memang iklan, di industri film, dan lain-lain gitu. Bahkan ada beberapa orang yang teman-teman artis gitu ya, satu dua yang, wah gila pengisi suara tuh ternyata beda ya. Maksudnya voiceover tuh beda ya dengan dubber kayak gitu. Memang belum banyak yang tahu gitu. Yang tahu, benar-benar. Ya makanya disitu gue salut banget sih. Karena gue ngeliat ya dengan adanya lo berarti banyak orang yang udah peka nih sama pekerjaan ini gitu kan. Apalagi kalau lo mungkin punya background keluarga yang ya istilahnya satu jalur lah gitu ya. Cuman kan banyak orang-orang yang mungkin punya background keluarga yang pengen anaknya jadi dokter, atau jadi tentara, atau jadi pengacara gitu. Jadi sekarang kan ada pilihan job baru nih sebenernya gitu kan. Itu sebenarnya gue salut banget sih. Dan demand-nya juga sebenernya, apa ya, banyak banget iklan tuh. Apalagi zaman sekarang dulu gue sempat khawatir ketika radio dalam tanda kutip udah mulai ditinggalkan gitu ya. Terus juga, aduh gimana ya masuk TV doang. Eh ternyata makin kesini pilihan platform tuh banyak banget. Makin banyak. Digital gitu ya. Dan pilihan cut down atau durasi iklan itu kalau misalnya kita tarik ke belakang di tahun 2000-an gitu, iklannya yang masih 30 atau 60 second gitu kan. Sekarang buka YouTube, iklannya 5 detik. 5 detik, benar. 5 detik, 6 detik, 10 detik gitu-gitulah, 15 detik. Dan itu kalau menurut gue pribadi dan beberapa teman-teman juga sih, iklan yang cuman senumpang lewat gitu doang, kalau tidak menggunakan VO Talent kayaknya kurang dapet. Gitu kan, kurang dapet aja untuk grab atensinya dari yang nonton kayak gitu. Yang nonton, betul-betul. Keren, 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 keren. Nah, itu kan lo udah dari umur 6 tahun nih. Ya kan, udah jadi penyulis suara nih. Itu kan ya, pasti ada dorong. Gue seteng lo, gue seteng lo. Ini, gue baru pertama kali ada host yang bilang penyulis suara. Kemana aja yang kemarin-kemarin. Karena, gue beneran ya, ini kenapa gue beneran salut sama lo, karena lo menaruh penyulis suara dan pengisi suara. Gue tuh punya keinginan banget pengen mempromosikan bahasa Indonesia, sampai gue ikut duta bahasa. Itu, gue keluar kerja. Dulu gue jurnalis di salah satu medianya Transcorp. Terus gue keluar demi gue ikut duta bahasa, karena jadi jurnalis lo gak punya waktu untuk itu. Dan gue makanya salut banget sama lo, karena lo punya keinginan juga untuk mempromosikan bahasa itu. Nice, nice, nice. Oke, oke. Lalu, dari umur 6 tahun nih. 6 tahun, apakah lo langsung pengen, ah, aku ingin menjadi penyulis suara mah, gitu. Atau gak? Apa sih kayak, kayak ibu lo kayak, ayo, nak, jadi penyulis suara dulu atau bokap lo, apa gimana sih? Awalnya gimana? Sebenernya gue menyadari, gue itu adalah korban salt labor kali. Didagangin sama orang tuanya. Enggak, jadi sebenernya gue dari tahun 93, ya gue berarti umur 3 tahun gitu, udah diajak bokap tuh, buat kesanggar PraTV itu. Jadi memang, mereka kan ada di weekend gitu ya, kumpul-kumpul kan. Komunitas lah boleh dibilang gitu, dan tempatnya besar karpet gitu-gitu. Mereka latihan, selayaknya latihan teater, tapi nanti outputnya cuma suara, kayak gitu kan. Dan memang ada teaternya juga di sana. Yaudah, gue ikut aja main-main, main-main gitu, lari-larian. 3 tahunan lah kayak gitu, sampai di umur 6 tahun. 3 tahun lari-lari aja? Iya, gue gak tau lah, umur 3 tahun bro. ngapain gitu. Cuman kayak dibiasakan gitu kali ya, nih loh hawa-hawanya, tempat rekaman kayak gini, mungkin kayak gitu dari bokap. Udah di tahun 96, akhirnya ada tuh temannya bokap yang, eh ini anakmu coba dong, ngisi suara gitu. Yaudah, jadinya, dites sama bokap gitu, udah, buat iklan apa ya waktu itu? Minyak telon, kalau gak salah. Minyak telon. Udah, start dari situ, sampai tahun 2000, awalnya tuh gue, ngisi-ngisi suara untuk, film-film cartoon, Disney Channel, gitu-gitu. Daber lah ya. Haci lo yang, ini juga gak Haci? Agak, agak, Haci lo udah gede bro, Haci udah gede bro. Udah gede ya. Karena bokap memang, bokap memang seorang daber kan, waktu misalnya diwara radio, judul-judul seperti itu, Turtin Ular, Saur Sepuh, Brama Kubara, dan lain-lain gitu-gitu ya. Telenovela, dan yang paling ikonik bokap tuh, yang jadi goofy. Tau ya goofy ya gitu kan, kartun-kartun gitu. Yaudah, nah pas gue di tahun 2000, kayak, bukan capek sih, tapi kayak lebih menatang gitu ya. Ngisi suara iklan, akhirnya gue fokusin untuk, udah deh gue, ngisi suara iklan-iklan aja, dan gue mulai tinggalin, film-film gitu, ngisi suara untuk film-film, kartun-kartun. Dan sampai sekarang. Berarti tuh, dari tahun 2000, dari tahun, 6 tahun, sampai tahun 2000, terus sampai sekarang, lo terus di karir pet yang ini ya, sambil sekolah juga kan? Sambil sekolah, dan gue gak pernah terima gaji bulanan. Biar detik gini, gimana sih rasanya gaji bulanan? Gue terimanya gaji harian nih. Mantepannya gaji harian sih, jujur aja sih bro. Gak, gak, canda-canda. Terus gue di tahun 2000-an gitu ya, 2005 gitu, yang, wih, anjir gue dari kecil, udah jadi Jawa Talent nih. Gue nanya ke bokap gue, duit, Dimo kemana pak, kalau boleh tau? Ini timbul. Bokap gue dengan diplomatisnya bilang, oh iya kan, buat sekolah kamu. Oh iya deh, gitu loh. iya. Aduh. Oke, kalau nanti gue udah mau punya anak nih, karena masih lama juga. Umur gue masih 24, jadi kayaknya masih lama, cuman kayaknya, bagus juga ya, memonetisasi suara anak gue, bagus. Itu yang paling gampang, kalau lo model gitu ya, atau jadi artis, ganti-ganti baju gitu ya, dandan-dandan gitu. Kalau ini suruh ngomong aja gitu. Suruh ngomong aja, bener-bener. Ini bokap gue yang smart nih sebenernya ini. Untuk menciptakan anak kayak lo nih, iya, visioner. Bener-bener. Dan ngomongin lagi tadi, pas lo sekolah, lo voiceover, apakah lo gak pernah sama sekali ada satu rasa kayak, kayaknya gue gak mau deh kerja ini, gue pengen coba yang lain. Sampai sekarang, karena kan lo misalnya dilihat dari pengalaman kerja, kan udah banyak nih, selain dari Daber, voiceover talent di tahun 2000, 2014 lo jadi radio announcers, 2015 lo udah mulai nge-MC, 2018 lo TV host, 2019 lo bikin belajar VO, which is lo, apa namanya, lo itu, mengajar tentang voiceover sendiri. Ini pertanyaan yang sebenernya banyak banget juga ditanyain dan gue selalu bingung ya kenapa gue gak pernah bosan untuk ada di kerjaan ini. Mungkin kalau ada kata yang lebih dari passion gitu ya, nah itu gue ada di titik itu kali. Salah satu faktor yang gue waktu itu akhirnya sempat sebenernya sih kerja gitu sama temen gue dan itu pun juga startup jatuhnya kita bangun bareng-bareng gitu lah. Itu adalah hardikan eyang gue. Wah ceritanya gue dihardik nih sama eyang. Oke, oke. Eyang gue kan, orang dulu nih, almarhum. Jadi, yang gue bilang, kamu sekolah tinggi-tinggi, sarjana, kerjanya apa? Berangkat jam 1 siang, pulang kadang jam 3 udah pulang, gitu-gitu. Kamu kerja, berangkat pagi gitu. Aduh, pikiran. Yang tertekan bukan gue sebenernya. bokap-nyokap gue. Iya, iya, iya. Gue ngerasain itu juga sih, bener sih. Iya sih. Satu sisi, yaudahlah gue kerja gitu, yaudah gue kerja, gue kerja, kerja, gitu. Yaudah, gitu sih. Tapi disitu juga, akhirnya, di titik yang gue, lumayan kantoran, dibilang kantoran juga. Kayak office hour lah. Nah, disitu malah makin kuat gue, pressure ke gue untuk, gue gak bisa nih ada di kantoran, gitu. Berapa lama tuh lu di kantoran? Nah, paling berapa ya? Gak sampai setahun kayaknya. Gak sampai setahun ya? 8 bulanan. 8 bulan. Dan itu pun juga masih gue selip-selipin sama VO, gitu. Karena memang di kontrak kerja sama-sama teman-teman gitu ya, karena gue gak bisa ya, satu dua, cuman dengan bergennya. Ya kalau bisa, itu klien yang lo pastek VO, buat klien kita juga lah. Kayak gitu-gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang bosen, apa ya? Gak pernah bosen gue. Emang fun dan kalau udah dari hati susah ya gak sih? Ya itu. Tapi banyak banget juga yang bilang, lo kok gak pernah bosen sih? Ya gak pernah, gimana ya? Bahkan sampai gue mau nikah pun gitu ya, gue gak takut untuk bilang ke calon mertua gue waktu itu. Soalnya calon mertua gue juga lumayan strik kan dalam pekerjaan dia, PNS gitu, di salah satu kementerian bahkan. Gue gimana ya? Ditanya gitu, kamu kerjanya apa mas? Kalau gue bilang voiceover, gak tau, sulit suara apa lagi? Apa ya? Gue bilang apa ya? Oh gue tau nih, gue bilang, oh saya bekerja di bidang periklanan. Oh gak salah dong, gue gak bohong. Iya, iya, iya. Ini bisa buat tips orang-orang yang di industri kreatif ini bagus. Saya di industri periklanan, itu kata kuncinya. Kamu ngelamar anak orang. Keren, keren, keren. Nah, terus, lo pernah gak sih, ya pasti kan kita waktu kecil, itu suara kita pasti beda saat kita sudah mulai ahil balik ya kan? Iya, iya, iya. Nah, transisi sebagai penyulis suara dari anak-anak ke saat lo ahil balik, itu pernah gak sih kayak lo pas ahil balik, aduh, suara gue jadi kayak gini, gue bisa gak ya? Masih jadi pilih suara gitu. Atau ada perubahan atau tekniknya harus lo ulang lagi atau beberapa gimana sih bro? Ini lucu banget nih, jadi baru banget tiga hari yang lalu, gue disenggol gitu sama salah satu produser yang sudah lama berkecimpung juga di dunia ini. Karena kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, bahas yang kemarin gue viral, terus ada salah satu VO talent juga yang, wah Bimo tuh dulu pas zaman kelas 1 SMA, jarang banget tuh dapet job, gitu. Karena suara gue nanggung di situ. Dimana emang gue selalu bilang, memang bukan suara bagus sih, yang dibutuhin gitu kan, tapi bagaimana kecepatan lo menerima brief dan ketepatan lo untuk menggunakan teknik-teknik VO. Itu yang selalu gue bilang gitu. Dan lo gak usah takut ya, kalau lo bisa menerapkan teknik-teknik VO, ya itu nanti tinggal segmentasi brand yang akan masuk ke lo gitu. Nah cuman secara klinis, waktu itu memang pecah suara gue, jadi nanggung. Mau di brand anak muda ketuaan gitu ya, mau brand yang agak mature masih agak muda gitu. Terus emang gak stabil kan. Pasti ada fase cowok tuh biasanya yang keplit-plit-plit gitu, suaranya kan perubahan gitu. Nah itu juga agak tuh gue 6 bulan setahun bahkan, dari gue 3 SMP ke 1 SMA tuh, kalau dibilang agak drop gitu. Cuman kan waktu itu masih sekolah ya, dan belum ada media Instagram gue harus konten apa gitu ya. Jadi yaudah, gue yaudahlah gitu. Itu 2005 berarti ya? Sekitar 2005an gak sih? Ya, 2005-2005. Ya benar-benar. 15 tahun kan pas 2005 tuh ya. Iya, iya. Masih gitulah. Dia menurut-menurut segitu gue yang, oh, gak ada ya. Cuman tetap tenang aja, legacy keluarga gue ada adek gue. Yang cari duit buat orang tua adek gue. Benar-benar. Adek gue masih belum pecah suara aja. Adek masih bisa dikaryakan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, bro. Karir sebagai voice over talent, sebagai penyulis suara gitu kan, ini ada masanya gak sih, kayak lo udah gak bisa lagi jadi penyulis suara, oke lah, mungkin kayak, ya berkaca dari bokap-nyokap lo mungkin ya. Itu sebenernya time span-nya sebagai penyulis suara tuh karirnya gimana sih? Ya, itu yang tadi gue bilang. Selain faktor teknik yang harus dimiliki supaya lo bisa nge-greg banyak segmen, which is, itu adalah tone suara. Kayak lo kalau liat iklan-iklan gue, ya itu deh, tiga tone suara itu. Gue berada di segmentasi anak muda sama dewasa juga bisa kan. Oke. Nah, selain teknik, balik lagi sobat freelance. Dimanapun kita berada gitu ya, yang harus dijaga adalah attitude. Karena bagaimanapun, kita kan penyedia jasa ya, kita ada di bidang jasa gitu. Once kita gak beres, once kita ada masalah, itu ngeri banget bisa menjalarnya kemana-mana. Itu sih yang harus dijaga sebenernya. Attitude dan kualitas gitu. Bener, bener. Gue selalu menjaga itu. Karena lo punya skill, lo pintar, kalau attitude lo kurang, ya tetap aja gitu kan. Lo kan tetap disini ada, namanya orang kan ngomongin, kalau karir itu yang penting lo pintar, itu gak juga ya bro ya. Yang penting kan lo punya koneksi dan lo menjaga koneksi itu dengan baik juga ya kan. Kita kan bekerja, untuk banyak orang juga kan, dan mencakup banyak pihak juga gitu. Itu yang harus dijaga sih. Oke, oke. Nah, ini nih, yang viral kemarin kan. Lo kan ngobrol bareng Putri Saha, apa jamming ya, bareng Putri Saha. Lo, terus lo juga, apa namanya, bikin contoh-contoh suara high middle sama lo gitu kan. Nah, sekarang gue mau nanya nih, lo di Youtube lo, Youtube lo itu kan sudah dari tahun 2019 ya, tepatnya bulan Maret tanggal 22 ya, gak sih? Gue malu banget tuh, malah gak gue jalanin Youtube gue, lagi sibuk konten Instagram. Konten Instagram ya. Nah, gue ngeliat, pertamanya tuh, lo kepikiran jamming ini tuh karena apa sih? Karena ngeliat putrinya, atau apa lo, oh gue mau jamming nih, gue nyari orang, apa gimana sih? Awalnya gimana? Iya, jadi waktu itu kita awal-awal, apa ya, lockdown, PSBB, PSBB, awal-awal PSBB kan ya, terus, gue ngeliat, musisi-musisi pada, berkarya dari rumah masing-masing tuh ceritanya ya kan, pada nge-jamming gitu, penyanyi-penyanyi juga pada nge-jamming, profesi-profesi lain, pada split screen semua lah gitu kan, terus gue ngeliat kayak, kok voice over belum ada, lucu kali ya kalau gue bikin ya gitu, cuman gue masih kepikirannya, eh sorry, malah gue belum kepikiran gitu, gue belum kepikiran konten apa gitu, pas banget ternyata putri itu follow gue kan, waktu itu udah sempet DM-DM-an tentang voice over itu, nah, gue ngeliat instastories putri tuh, udah 23 jam yang lalu, berarti kalau 1 jam udah hilang tuh instastories, udah hilang, nah putri tuh sendiri, dia ala-ala flight attendant gitu, nah kepikiran deh, wah nih dia nih, pas banget dengan momen kan, karena waktu itu penerbangan juga pas lagi ditutup, orang-orang gak bisa pergi-pergi, ini dia nih, bukan teknik yang gue keluarin, tapi sentimentalnya gitu kan, sentimentalnya nih, yang ke orang-orang pasti kena nih, momen banget, yaudah akhirnya put, lu dengan bahasa Inggris lu, karena ini pasi banget, gue rasa juga jarang banget, orang Indonesia yang bisa voice over, dengan aksen British yang luar biasa kental, bahkan akhirnya bener juga kan, yang kemarin dia diripos sama British Embassy, dan British Embassy-nya bilang, kalau orang British sendiri kan, kita tahu ya pada, kalau ngomong gak jelas ya, orang asli Britishnya gitu, ini orang yang di luar Inggris gitu, bukan orang British, orang Indo, tapi bisa lebih clear ngomongnya, yaudah akhirnya kita collab, paling kita cuman waktu itu, rame niput gitu doang, gak yang viral nih, gak gitu, oke, tapi ya, gue percaya lah, lu bukan orang yang percaya dengan hal-hal yang kebetulan, iya gak sih? iya gak sih? nanti di akhir, di akhir, di akhir, di akhir, di akhir ya, di akhir ya, oke, kita berani di akhir, soalnya punchline-nya nanti disini gak? oh iya, oke, ini makin menarik nih, karena punchline-nya disini, siap, nah, terus, gue juga ngeliat kan, di Youtube lo itu, lo pernah kolaborasi sama Binta Nadila, dimana, oh iya, iya, ada gak nanti, bakal kolaborasi sama dia lagi, lo pernah kepikiran gak? Binta Nadila kebetulan, adalah co-founder dari Voice Institute juga, wih, tuh, jadi Binta Nadila itu, V.O. Talent juga, yang kebetulan, sering banget satu script, nah Binta Nadila ini, si Binta ini, sebenernya gue versi cewek, bahkan, dia yang lebih, parah, suaranya banyak banget di TV, kalau lo udah, kalau lo udah ngobrol sama dia, lo akan notice, oh anjir nih iklan ini, gitu, cuman dia, gak mau branding anaknya emang, emang dia tuh, mak-mak banget, ngajar yoga, gitu, ngajar, ngajar confidence salah, gitu, gak branding kayak kenapa gitu, enggak, gue gak mau, bukan gak bisa, gak mau, gitu, memang, gila dia suaranya, banyak banget, dan salah satu V.O. Talent cewek yang, super lah menurut gue, skillnya oke, enak banget, gitu, dan, gak secara kebetulan, secara unik, Binta kalau dengerin ini, melayang nih, udah biasa dia, udah biasa, udah biasa, dan yang uniknya dia tuh, mentor gue di radio sebenernya, jadi gue waktu itu masuk ke radio, gitu ya, awal gue siaran di salah satu radio swasta, gitu lah, gue dimentorin sama dia, di training sama dia, gitu, cuman, dia tahu gue udah nge-VO, dan pada saat itu, Binta belum, se, eh, udah, udah warna wiri, udah warna wiri juga, gitu, ya gitu, kalau ngomongin collab sih, di Youtube, nanti mungkin gue akan lebih collab ke, yang, lebih, unik ya, seperti voice talent, voice talent lain, gitu, rencana sih akan kayak gitu, karena Binta, udah selalu ada, di kelas, voice institute bareng gue, gitu, apa yang mau di collabin, kemarin sih collab tuh, di Instagram, kalau lo liat, ya, itu pun dengan susah payah, eh, ayo dong bikin konten, gak anggap, karena sama-sama sibuk, banyak-banyak ini lah, banyak hal-hal yang harus diurus, apa gimana nih? siapa? enggak, karena banyak hal-hal yang diurus, atau gimana, sampai susah banget nih, mau collab nih? itu, jadwalnya dia gila banget, pak, gue tuh, sehari, paling satu, dua, gitu, dia tuh bisa tiga, sehari, gitu, parah itu orang, cuman gak usah lah, gak usah di expose, gue aja, dia gak bisa ngonten, gitu, gue aja, dia juga makasih, kok udah gue sebut gini, nah bro, gue juga penasaran nih, kan lo bilang tadi, Binta tuh suaranya banyak, karena gue pengen bridging ke satu hal, kalau lo ngomong suara dia banyak, memang suara, sebagai penyulis suara, atau pengisi suara, lo sendiri punya berapa jenis suara sih? itu, yang di, ini dalam konteks, untuk iklan komersil ya, iya, itu kan tone ya, tapi selain tone, ada lagi gak sih? yang paling, ya, paling, paling bisa, untuk dibedakan ya tone suara ya, tone suaranya, dan ideal gitu, kalau intonasi, akan mengikuti dari tone suaranya, biasanya gitu, beda lagi, kalau gue, kalau gue di voice acting, gitu, gue balik lagi, jadi seorang dabber, gitu ya, mungkin gue bisa yang lebih, kayak bapak-bapak, gitu, cuman untuk cempreng-cempreng, kayaknya, bukan gak bisa, ada yang lebih cempreng dari gue, gitu, oke, jadi, tetap lo, lo meraih, atau lo menuju ke, niche market lo ya, atau gak market, khusus lo ya, memang bukannya, cempreng-cempreng banget, kayak gitu kan, secempreng-cemprengnya ya itu, iklan-iklan yang, ada di, konten gue itu tuh, yang, tone suara up, itu udah paling cempreng, itu udah yang paling cempreng, bisa sih, cuman kalau cempreng lagi, kayaknya, gak, cocok lah, buat iklan-iklan komersil, brand-brand gitu, nah, ini menarik banget nih, VO sebagai karir, Dabber sebagai karir, balik lagi, orang tua kan pasti khawatir, untuk anak-anak, jujur orang tua gue pun khawatir, gue jadi penyiar radio, gitu loh, orang tua gue khawatir gitu, kayak, lo mau makan apa nak, lo mau gimana nak, tapi, gue lagi ya, kalau cewek mah bebas ya, gue lagi, ya kan, ntar ngelamar onak orang, ngomong apa, tapi kayaknya gue udah dapat, inspirasi dari lo sih, tadi gue, ngomong apa sih, cuman, gini, gue, gue bikin, The Bernhard Farah Show ini, karena memang gue pengen, mengedukasi, memberikan inspirasi, sama, ini harus bener-bener persenapan, tapi pertama kali, ngobrol nih ya, kita bahkan gak pernah ketemu langsung kan ya, nah, sebenarnya penghasilannya itu kan, kalau PO kan, ada per cut down ya, 60, 30, 15, sama 5 detik tuh, dan terus lo pernah bilang, ada per versi, sama per media nih, nah ini gimana sih, breakdownnya bro, gitu loh, kayak, mungkin bisa dikasih insight juga nih, ke kita yang mungkin, pengen lebih tahu lagi tentang itu, oke, misalnya iklan, apa ya, iklan sabun, iklan sabun, ada 2 versi nih, versi ibu, dan versi anak-anak, oke, misi untuk 2 versi ini, sebagai announcer, jadi misalnya, pake lah sabun, A, gitu ya, walaupun suara gue nanti, ditaruhnya di dua-dua, gitu, nah, si, ini berarti gue ada 2 versi, misalkan, gue, 1 versinya itu, dan 1 cut down adalah 1 juta, oke, berarti dari sini aja, gue udah dapet 2 juta nih, oke, gitu kan, nah, si versi ibu-ibu ini, ada 3 cut down, 60, 30, dan 15, oke, versi anak-anak, cuma 2 cut down, 60, dan 30, oke, berarti, dikali berapa tuh, dikali 3, tambah 2 kan, oh, dikali 3, sama dikali 2, ditambahin gitu, gitu, sebenarnya berarti ada 5 kan, 5 cut down, berarti, berarti kalau masing-masing 1 juta, ini berarti 5 juta dapetnya gitu, 5 juta gitu, misalnya lagi, ternyata medianya, yang 60 second ini, ada TV, ada sinema, ada radio, misalnya gitu, yaudah ditambah lagi 2 juta, berarti, buat sinema dan radio, padahal itu dengan, dengan konten yang sama, tapi distribusi, channel, kanal distribusinya beda tuh, beda harga ya, iya gitu, eh, harganya sama dong, enggak, maksud gue beda, beda harganya, jadi nambah lagi kan, karena tadi 1 juta, jadi kalau 2 channel, jadi 2 juta, apa gimana? Iya, kayak gitu, 2 channel jadi 2 juta, karena kan ada cost produksi lagi kan, untuk cost, apa, placement juga kan, untuk kesana gitu, ada costnya lagi pasti, untuk media-media lainnya gitu, secara kasar gitu lah, mantep ya, itu 1 juta, kalau 3 juta udah berapa tuh? Waduh, satu iklan, satu iklan, satu hari, sebulan 10 kan, banyak, aduh, enggak, enggak, itu gambaran kasar, tapi, ya, walaupun itu gambaran kasar, gue pengen tahu deh, rata-rata nih ya, di normalnya gitu lah ya, dan dengan pandemi, sebenarnya, jadi VO itu biasanya, penghasilannya berapa sih bro? Oke, ini kemarin juga baru dibahas di, sama teman-teman gitu ya, teman-teman VO Talent yang lain, karena, jadi makin banyak teman-teman VO Talent lain yang dipolo gitu ya, yang nanya-nanya gitu, sebenarnya rangenya tuh 500 sampai 1 juta untuk pemula, oke, untuk pemula tuh segitu, satu cut down ya, between itulah gitu, kalau misalnya sudah, sudah pro gitu ya, sebenarnya, ya itu dia, di Indonesia belum ada asosiasinya yang, untuk nyamain harga atau gimana gitu ya, jadi, kalau gue tembak 5 juta juga, ada sebenarnya VO Talent juga gitu, 3 juta juga ada, satu cut down, 2,5 juta, 2 juta, banyak banget deh gitu. Per satu klien yang pernah lo dapet, paling gede itu berapa sih bro? Kalian gede ya? Berapa ya? Aduh, gue gak enak nih, jangan dong, jangan dong, gue gak enak nih, siap, 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 tapi ide gini aja sih, gue pengen tau, misalnya gue pemula nih, gue mau terjun ke dunia ini, gitu kan, gue pengen terjun ke dunia VO, tadi 500 sampai 1 juta, dalam satu bulan tuh rata-rata aja, itu gue bisa dapet berapa sih? Oke, bentar-bentar, berapa apa nih, berapa cut down-nya? Berapa nominalnya aja deh, nominalnya ya, nominalnya, harusnya 5 juta dapet, satu bulan? Iya. Wih, gede banget. Nah, harusnya ya. Dan 5 juta itu, dengan asumsi, bukan tiap hari kerja nih, bisa aja sehari, langsung 5 juta, kayak gitu. Oke, oke, oke. Sekali, anaknya, karena banyak sekarang kan industri kreatif yang, harusnya didukung juga ya gak sih, bro? Harusnya ya, harusnya kan udah, udah digital, udah kreatif, udah mengarah ke Indonesia, yang kreatif lah, gitu-gitu industri-nya, lain-lain, harusnya sih, gitu lah. Oke, oke, oke. Nah, ngomongin soal tadi, lo gak percaya dengan hal-hal yang kebetulan. Aduh. Iya gak sih? Iya sih. Kenapa? Lo gak percaya dengan hal-hal kebetulan itu kenapa? Karena gue punya satu kalimat yang selalu gue tanemin deram diri gue, gitu. Sebenernya ini juga nasihat bokap juga sih. Kita tuh gak boleh takut kehilangan ilmu. Kita harus takut kehilangan momen. Gitu. Kenapa? Karena kita ya dapet ilmu dari orang-orang yang gak aplit ilmu. Iya, betul. Kita juga kan, gitu. Terus kenapa kita gak harus takut kehilangan momen? Nah, itu dia tuh. Kalau kita males, banyak banget momen-momen yang terlewatkan nih. Kalau bicara duniawi ya, momen kita menjadi kaya mungkin, lalu momen kita jadi viral, momen untuk aktualisasi diri, gitu. Itu bahas duniawi. Nah, satu nih sebenarnya, momen yang kelewat. Momen untuk berbagi berkat dan berkah ke orang lain. Dengan kaya gini, kan gue jadi bisa mengeluarkan ilmu yang gue dapet dari senior-senior gue dulu dan menginspirasi mudah-mudahan, insya Allah, gitu ya. Dan jadi, makanya gue sampai diprotes teman-teman, lo ngapain sih ngasih trik-trik kayak gitu? Ya udah sih, emang kenapa? Ada yang protes sampe kayak ngapain, lo ngasih trik-trik kayak gitu? Ada ya? Bo, jangan salah. Banyak juga yang, lo ngapain sih ngebuka industri ini, jadi banyak tau saingan? Ada aja. Tapi kan kalau makin banyak saingan, berarti industri-nya makin hidup juga ya, nggak sih? Kalau lo terbuka pandangan? Kalau banyak orang kaya lo mah, enak, bos. Iya sih, bener juga sih. Ya memang pandangan orang-orang kan, mindset-nya memang kayak, oh kalau orang buka toko di sebelah, toko gue bisa nggak laku lagi nih, gitu kan. Itu. Waduh susah deh kalau udah ngomongin kayak gitu. Kudu dari akar ngobrolnya, bro. Bener-bener, bener-bener. Itu udah dari akar, bener sih. Kita benerin akarnya susah juga, dan perjuangannya tuh harus perjuangan bersama, ya nggak sih? Iya, gitu. Bukan perjuangan dari lo doang, gitu. Bener-bener, bener-bener. Oke, untuk teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Nanti di video selanjutnya, kita bakal nge-challenge Bimo, terus juga gue bakal minta beberapa pelajaran dari Bimo juga, yang pastinya nggak kalah seru dari yang sekarang. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. klik tombol like. Kalau lo nggak suka, please banget klik tombol yang begini ya, yang dislike dan di-click gitu. Jangan nggak di-click, karena lo nggak suka, terus lo diemin, menurut gue lebih baik lo klik aja. Terus abis itu lo komentarin, kenapa konten ini harus diperbaiki lagi, gitu loh. Jadi kita bisa lebih baik lagi, dan lo bisa menyebarkan ini ke semua orang, kalau misalnya menurut lo, ini bisa mengedukasi orang lain. Oke, thank you, Ben. Terima kasih. 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 Terima kasih.